Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan Kebun Raya Banua yang berada di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, selain memberikan tambahan fasilitas untuk mengembangkan Kebun Raya Banua yang memiliki luas 100 hektare dengan koleksi ratusan jenis tanaman dari jenis kayu-kayuan dan buah-buahan. Selain itu, di Kebun Raya Banua juga banyak dijumpai tanaman jenis obat-obatan. Untuk itu, ke depannya berin memprogramkan semua jenis tanaman obat di Kebun Raya ini dapat dilengkapi dokumen riset. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan kawasan Kebun Raya Banua atau Banua Botanical Garden yang berada di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Wakil Kepala BRIN, Amarullah Oktavian, usai meninjau Kebun Raya Banua di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 29 April mengatakan, Kebun Raya Banua yang memiliki luas 100 hektare ini layak menjadi proyek percontohan kebun raya di seluruh Indonesia. Selain memiliki koleksi ratusan macam tanaman dari jenis kayu-kayuan dan buah-buah dari berbagai daerah di Indonesia, di Kebun Raya Banua juga terdapat tanaman langka pegunungan meratus dari jenis obat-obatan seperti pasak bumi, akar bajakah, saluang bilum, dan lainnya. Kedepannya, BRIN memproyeksikan seluruh tanaman obat-obatan dapat dilengkapi dengan dokumen riset. Untuk itu, tim riset BRIN nantinya membantu mengawal riset di Kalimantan Selatan. Jadi kita tidak bisa mengklaim ini dari testimoni dari masyarakat yang pernah merasakan, enggak, enak, seger pasak bumi. Tapi kita harus tambahkan dukungan itu, kepercayaan kepada dunia internasional bahwa itu hasil riset. Benar, kata Pak Wakabrin, bahkan pasak bumi yang sudah menjadi produk jualan komersil, ternyata belum ada risetnya, tentang khasiatnya itu. Sedangkan kita, karena kita berbasiskan penelitian, kita harus mengklaimnya dengan riset. Tentu kami akan sambut itu. BRIN menilai keberadaan Kebun Raya Banua hingga saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu, BRIN mengagendakan peningkatan kualitas Kebun Raya Banua agar berstandar internasional dengan menambah fasilitas berupa sistem kontrol dengan kecerdasan buatan, mulai pengairan hingga pemupukan, agar tanaman tetap terjaga kesuburan juga kelestariannya. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Tohir, Kantor Berita, Antara Muartakan.